Hanya dari jam berapa? Dari jam 9 Sampai jam 9 malam Nah ini dia guys yang dari tahun 1978 Jadi selain ada baso ada dagingnya itunya kayak kikil ya Ini termasuk salah satu yang legend di Sukabumi Sehari kira-kira habis berapa? 4 tahun sehari ya guys Jadi kalau nyari ini dari arah jalur dekat banget Tengah aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku bertemu lagi dengan Cicelya Channel Kali ini masih ngebasok Basok Sukabumi guys Namanya adalah Basok Mas Proto Eh apa? Ini katanya legend juga Yaitu semenjak tahun 1978 Alamatnya aku sekil disini ya Ayo kita ngebasok Seperti apa suasananya? Gimana rasanya? Dan berapa harganya? Kita otw Oh iya Untuk lokasinya Ini ada di Jalan Raya Baros ya Teman-teman Yuk kita ngebasok dulu Oke saya setengah Jadi ini untuk basok Mas Proto ini Satu portinya 18 ribu Kalau setengah porti 13 ribu Kalau jumbo itu 37 ribu Yuk kita masuk Ini lagi di Bacik Nyangnya Tadi bukan lain Tidak pun sabar Bukanya dari jam berapa? Sampai jam Sembilan malam Media guys Yang dari tahun 1978 Lihat dulu ya Jadi selain ada basok Ada dagingnya Itu yang kayak tikio ya Ini termasuk Salah satu yang legend Di Sukabumi Ada cabang apa enggak kak? Enggak Enggak ada ya Jadi cuma satu Di sini Eh Nari kira-kira Habis berapa? Watfi Kita akan masuk ke dalam Untuk melihat suasananya Seperti apa Jadi seperti ini Suasananya Lihat ini akan ramai terus Biasanya Jadi kecap asin Ini yang kasuknya Kecap asin Tadi kita Tadi kita bisa Tujuk 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 Hasnya dari basok Mas Ploto itu Selain basok Yang daging sapi asli Adalah kuah Yang bening Yang disajikan Segar dan lezat Apalagi Kalau ditambah Cuka Kalau ditambah Bumi ini Namanya Cuka Kawung Jadi betul-betul Terasa banget Cuka Ini Kayak gini Ada dagingnya Menambah Kelezatan Bakso Mas Ploto Sukabumi Bisa dicatat dulu Ya teman-teman Bahwa ini Adalah Salah satu Rekomen Kalau kesukabumi Tempat Ngebasok Ya ini juga Ini basoknya Aduh Ini yang namanya Basok Sopi Mas Ploto Jangan lupa ya Kalau kesini Kuah peningnya Tambahin cukak Dan ditambahin Sambel Rasanya Kumaha Oke Ini kata Teman-teman Dan cece Liat channel Ini Tambah lagi Ini sausnya Ya Biar tambah Mantep Mau pagi Sore Siang Pokoknya Jangan lupa Kalau ke baso Mas Ploto Nah Ditambah lagi ya Teman aku Betul-betul Kita Sore-sore Jadi betul-betul Menikmati cocok Kalau sore-sore Makan baso Panas-panas Kemudian Di luar Di Sukabumi Agak-agak Hujan Bingin Tiris Di Sukabumi Teh Ban cece Liat channel Cukup Jadi tim Baso Toge Sayur Tapi Dagingnya Jangan Dilupain Dan Kita Coba Tambahin Untuk Sambel Nya Ya Guys Nanti Biar Tambah Menak Karena Kalau baso Tanpa Sambel Kayaknya Kurang 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 Terasa Kurang Membakso Kayaknya Gara-gara Baso Mas Ploto Aku kasih pantun Dulu ya Teman-teman Silahkan Jawab Cakep Ke Sukabumi Ada Tol Boci Cakep Lewat Boci Haruslah Hati-hati Kulineran Ke Sukabumi Cakep Baso Mas Ploto Pasti Dihati Jadi Walaupun Tol Boci Minya Lagi Diperbaiki Gara-gara Longsor Kemarin Ya Teman-teman Tapi Nanti Kalau Udah Jadi Aduh Temanku Ini Udah Habis Aja Nih Jadi Cecek Kalah Karena Kebanyakan Ngevlog Nih Kebanyakan Ngevlog Terus Makan Basonya Terabaikan Ya Jadi Teman-teman Kalau Nanti Tol Boci Minya Udah Sampai Lagi Dan Sudah Nyambung Itu Kita Akan Keluar Namanya Jari Daerah Jalur Ya Nah Dari Situ Itu Bisa Langsung Tuh Dari Daerah Jalur Itu Ke Jalan Baros Nanti Keluarnya Carilah Baso Mas Ploto Sebetulnya Biasanya Di Baso Mas Ploto Ini Katanya Ada Kroket Kroket Tapi Kebetulan Lagi Nggak Ada Jadi Aku Nggak Bisa Tunjukin Kroket Sukabumi Terus Baka Pakai Ini Disaket Atau Juga Pakai Kiris Ya Sayang Sekali Hari ini Tidak Raka Roket Memang Biasanya Ada Kroket Itu Ya Teman Terima 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 Sampai Dengan Selesai Jangan Lupa Kalau Kesuka Bumi Ke Baso Mas Ploto Makasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh